Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Salam sejahtera dan sukses selalu Buat teman-teman semua dimanapun Anda berada Pada hari ini kita akan melakukan penanaman lagi Pisang barangan merah hasil dari perbanyakan tunas bonggol Dan ini adalah pisang barangan merah Yang sudah berumur 4 bulan Yang kita tumpang sarikan dengan kacang tanah Nah, ini dia bibit pisang barangan merah kita Yang sebentar lagi akan kita tanam di lapangan Bibit pisang barangan ini adalah hasil perbanyakan Dari tunas bonggol Dan sudah dipolibetkan lebih kurang selama 2 bulan Sebelum bibit kita tanam Terlebih dahulu bibit kita rendam sampai jenuh Lebih kurang kira-kira selama 5 menit Kenapa direndam? Karena disini saat ini sedang musim kemarau Jadi kita siasati dengan merendam bibit terlebih dahulu Sebelum kita tanam Agar bibit pisang nantinya tidak terlalu stres sewaktu di lapangan Setelah bibit sudah jenuh air Lalu bibit kita keluarkan dari dalam ember perendaman Lalu masukkan lagi bibit lainnya yang belum direndam Tambahkan air Agar bibit bisa terendam dengan sempurna Terlihat jelas proses tanah di dalam polybag Dalam menghisap air Biarkan saja proses ini terjadi Sampai nantinya tanah di dalam polybag Jenuh terhadap air Tambahkan lagi air ke dalam ember Apabila permukaan air sudah di bawah tanah dalam polybag Sehingga tanah yang di dalam polybag Benar-benar sudah jenuh terhadap air Terima kasih telah menonton! Nah, ketika tanah di dalam polybag Benar-benar sudah jenuh air Barulah keluarkan bibit pisang dari dalam ember Dan bibit sudah bisa kita tanam ke dalam lubang tanam Ini adalah lubang tanam yang sudah kita buat lebih kurang satu bulan yang lalu Dengan jarak tanam 4 x 6 meter Dan ditumpang sarikan dengan kacang tanah Di dalam lubang tanam ini Dulunya sudah kita tabur kapur dolomit dan kompos Sehingga pada saat ini kita tinggal menggemburkan tanahnya saja Dan langsung menanam bibitnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Nah, teman-teman selesai sudah kita lakukan penanaman pisang barangan kali ini Akan tetapi karena penanaman ini kita lakukan pada musim kemarau Kita wajib melakukan penyeraman Walaupun tadinya sudah kita lakukan perendaman bibit sebelum kita tanam Karena tanah di sekitar lubang tanam benar-benar sangat kering Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah teman-teman sekian dulu pertemuan kita kali ini Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini Silahkan subscribe channel ini Untuk mendukung channel ini agar terus berkembang Seperti biasa apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat Silahkan tekan tombol like dan berikan juga komentar di kolom komentar Agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut Dan silahkan share video ini ke teman-teman lainnya Agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui Seputar informasi-informasi dari channel ini Baiklah teman-teman sampai disini dulu pertemuan kita Dan sampai jumpa kembali di video-video kita yang akan datang Terima kasih